Informasi pertama pemirsa, kebakaran pabrik kembali terjadi di kota Cimahi. Kali ini menimpa pabrik tekstil di jalan industri Cibaligo Senin Siang. Sebuah mesin pun hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi saat jam kerja tersebut membuat para pegawai panik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kebakaran pabrik menimpa sebuah mesin tekstil di pabrik Gucci Rattwood Tekstil di kawasan industri Cibaligo Cimahi. Mesin pabrik tersebut hangus terbakar saat jam kerja berlangsung. Peristiwa tersebut membuat ratusan pegawai panik dan menyelamatkan diri. Petugas Dinas Kebakaran Kota Cimahi yang datang ke lokasi langsung memadamkan api yang berasal dari mesin setting tekstil. Kapolsek Cimahi Selatan, Kompol Rukun Iman menuturkan api bermula dari settingan mesin oli yang menetes ke bahan pakaian hingga api menyambar dan membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Oli yang netes, oli settingan, settingan ini netes, lagi di breaki netes, lagi kena ke bahan pakaian. Pakaian pakaian langsung terjadi kebakaran. Ketika pakaian tadi jam 10, dari 10 pagi, sekarang sudah dapat dipadamkan dengan melalui pemadam kebakaran. Itu percikan apinya dari oli, oli itu gini, ada gangguan, ada gangguan diberbaiki sama karyawannya, terus bocor. Nah bocor oli itu netes ke pakaian. Nah ke pakaian itu terjadi kebakaran. Dengan menerjunkan 5 unit damkar, petugas dapat memadamkan api. Untuk penyelidikan lebih lanjut, aparat restrim Polres Cimahi memberikan garis polisi di lokasi kejadian. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV